10 Fakta Unik Soal Kupu-Kupu Yang Belum Pernah Kamu Tahu Dari yang cantik biru kecil sampai yang berukuran besar dengan berbagai corak Kupu-kupu penuh warna adalah bunga terbang alami Semua orang sudah gak asing dengan kupu-kupu Tapi seberapa jauh sih kamu mengenal tentang serangga ini Berikut adalah 10 fakta ilmiah unik soal kupu-kupu Yang kami kutip dari identimes.com 1. Sayap kupu-kupu itu transparan Kok bisa, yang kita tahu kan kupu-kupu punya sayap paling berwarna dan mencolok Nah, sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan citin Sebuah protein yang membentuk exoskeleton serangga Lapisan-lapisan ini saking tipisnya kamu bisa melihat menembusnya Ribuan sisik kecil menyelimuti citin transparan ini Dan sisik-sisik ini memantulkan cahaya dalam warna-warna berbeda Seiring kupu-kupu bertambah usia Ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan citinnya akan terekspos Jadi makin tua kupu-kupu, sayapnya akan makin nampak transparannya 2. Kupu-kupu mencicipi sesuatu dengan kakinya Reseptor rasa di kaki kupu-kupu membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya Sekor kupu-kupu betina mendarat di tanaman-tanaman berbeda Menggoyang-goyang dedaunannya dengan kakinya untuk membuat tanaman tersebut melepaskan jusnya Jaringan di belakang kakinya memiliki cemo reseptors yang mendeteksi pasangan kimia tanaman yang cocok Ketika ia mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan bertelur Sekor kupu-kupu juga akan menginjak makanannya Menggunakan organ yang bisa merasakan gula larut untuk mencicipi sumber makanan seperti buah masak 3. Pola makan kupu-kupu itu bergantung pada jenis yang cair Berbicara soal pola makan kupu-kupu, kupu-kupu dewasa hanya makan cairan Biasanya nektar, bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum Tapi mereka gak mampu mengunyah makanan padat Sebuah proboscis belalai yang berfungsi sebagai sedotan minum Tergulung di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber nektar Atau nutrisi cair lainnya Ia kemudian akan membentangkan struktur tubular itu untuk menyedot makanannya 4. Seekor kupu-kupu harus segera menggabungkan proboscis belalainya setelah keluar dari krisalis ke pompong Seekor kupu-kupu yang gak bisa meminum nektar itu tamat riwayatnya Jadi salah satu tugas utama kupu-kupu dewasa adalah untuk memastikan mulutnya berfungsi Ketika kupu-kupu dewasa baru muncul dari kantong pupa atau ke pompong Mulutnya terbagi menjadi dua bagian Menggunakan palpi yang terletak dekat belalainya Kupu-kupu mulai menggabungkan dua bagian itu menjadi satu bagian mulut Belalai tubular Kamu akan melihat kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong itu Menggulung dan menjulurkan belalainya untuk menguji fungsinya 5. Kupu-kupu minum dari butiran lumpur Seekor kupu-kupu gak bisa hanya hidup dari gula Ia juga butuh mineral Untuk menyuplemen pola makan nektarnya Sekor kupu-kupu akan beberapa kali menyedot butiran lumpur Yang kaya akan mineral dan garam Kebiasaan yang disebut sebagai pudeling ini Cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu jantan Karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina Saat kawin yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya 6. Kupu-kupu gak bisa terbang kalau mereka kedinginan Kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat Celcius untuk terbang Mengingat mereka hewan berdarah dingin Mereka gak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri Temperatur udara di sekelilingnya punya dampak besar pada kemampuan tubuh mereka untuk berfungsi Jika temperatur udara jatuh di bawah 13 derajat Celcius Kupu-kupu gak bisa bergerak, gak bisa kabur dari predator juga Ketika temperatur udara berkisar di 28 minus 38 derajat Celcius Kupu-kupu bisa terbang dengan mudahnya Hari yang dingin mengharuskan kupu-kupu untuk melakukan pemanasan pada otor terbangnya Baik itu dengan menggoyangkan diri atau bermandikan cahaya matahari Bahkan kupu-kupu yang suka cahaya matahari juga bisa kepanasan Kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius Yang akan membuat mereka mencari tempat teduh untuk mendinginkan diri 7. Kupu-kupu yang baru, menetas, gak bisa terbang Di dalam kepompong, kupu-kupu yang sedang berkembang menunggu untuk menetas Dengan sayap-sayapnya menyelimuti tubuhnya Ketika ia keluar dari kepompongnya Ia menyambut dunia dengan sayap-sayap kecil yang layu dan kusut Kupu-kupu harus dengan segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh Kupu-kupu harus beristirahat selama beberapa jam Untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya Jadi, apa yang sering kamu lihat di video klip musik atau film itu salah besar Kupu-kupu gak bisa langsung terbang ketika menetas dari kepompongnya 8. Kupu-kupu hanya hidup selama 2-4 minggu Biasanya Sekalinya ia keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu dewasa Seekor kupu-kupu hanya memiliki beberapa minggu saja untuk hidup Sepanjang waktu tersebut Ia akan memfokuskan energinya untuk 2 hal Makan dan kawin Beberapa kupu-kupu terkecil Yang berwarna biru Hanya bisa bertahan beberapa hari Kupu-kupu yang hidup lama dalam bentuk dewasa Seperti Monarchs atau Morning Cloaks Bisa hidup sampai 9 bulan 9. Kupu-kupu adalah hewan berjarak pandang dekat Tapi mereka bisa melihat dan mengelompokkan banyak sekali warna Sekitar 3-4 meter Pandangan kupu-kupu cukup baik Segala sesuatu lebih dari jarak itu nampak buram bagi kupu-kupu Kupu-kupu bergantung pada pandangannya untuk tugas vital Seperti menemukan pasangan kawin dari spesies yang sama Atau menemukan bunga tempat makanan mereka Sebagai tambahan Kupu-kupu juga bisa melihat rentang warna ultraviolet yang begitu luas Seperti mata manusia Mereka sendiri punya tanda ultraviolet di sayapnya Untuk mengenal satu sama lain dan mengetahui pasangan potensialnya Bunga ternyata juga punya tanda ultraviolet yang bisa digunakan Untuk menarik hewan penyerbuk seperti kupu-kupu 10. Kupu-kupu cukup cerdik Dan memiliki banyak trik untuk bisa terbebas dari dimakan predatornya Kupu-kupu berada di posisi sangat rendah dalam rantai makanan Banyak predator yang siap mengincar mereka Beberapa kupu-kupu melipat sayap mereka untuk berkamuflase menyamarkan diri dengan alam Beberapa juga memiliki warna yang sama dengan alam di sekitarnya Sementara ada spesies lainnya yang menggunakan strategi berlawanan Sayapnya justru dibuat sangat terang dan mencolok untuk mengumumkan keberadaan mereka Serangga berwarna super terang biasanya dianggap beracun oleh para predatornya Sehingga dihindari Inilah siasat yang mereka gunakan Kebanyakan kupu-kupu tersebut memang gak beracun Tapi mereka meniru corak serangga lain yang diketahui beracun Itulah 10 fakta ilmiah unik yang perlu kamu ketahui soal kupu-kupu Hewan apalagi yang kamu penasaran ingin mengetahui fakta uniknya Share di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!